Pemirsa Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Papua Barat sedang mengkoordinasikan rencana kajian data penyebaran COVID-19 dengan ikatan dokter dan petugas lapangan untuk memberikan masukan kepada Pemda menetapkan PSBB atau tidak di awal tahun 2021 di Papua Barat. Jurubicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Papua Barat, Dr. Arnold Tiniap membenarkan langkah koordinasi dilakukan untuk memberikan masukan kepada Pemda Provinsi menetapkan diberlakukannya PSBB akibat semakin tingginya angka penyebaran virus pasca libur natal tahun baru akibat pemerintah pusat mengeluaskan opsi pembatasan sosial berskala besar di Jawa Bali. Opsi PSBB Jawa Bali ini tidak menutup kemungkinan diberlakukan di luar Jawa Bali akibat tingginya angka positif COVID-19 dan munculnya varian baru COVID-19 di Inggris yang menular sangat cepat hingga negara tetangga Singapura sehingga diberlakukan kajian tim bersama ikatan dokter dan petugas lapangan mengkaji bisa tidaknya diberlakukan PSBB tersebut. Tidak mana meningkat kembali, jadi teman-teman manupai terutama ketahuan tidak mana meningkat. Ini harus menjadi warning juga. Jadi setelah kita analisis data dari 12 sampel yang cukup sedikit kita periksa itu, ternyata angka positifnya tinggi. Itu yang kita sebut dengan positivity rate. Jadi angka positif yang ditemukan dari jumlah sampel yang kita periksa. Itu bisa sampai 50 persen malah. Jadi kalau kita periksa 10 orang, 5 positif. Nah itu sangat tinggi sekali. Nah itu jadi dengan jumlah sampel yang sedikit, laporan kasus yang sebenarnya kita agak keredar. Tapi karena jumlah positifnya yang tinggi, bayangkan kalau misalnya kita semakin banyak sampel yang diperiksa. Pasti lebih banyak lagi kasus yang kita temukan. Nah oleh karena itu, kita sebenarnya sudah diskusi dengan teman-teman di lingkungan terbatas dari IDI, cuma dari teman-teman di layanan, untuk kita membuat kajian untuk dilaporkan ke pimpinan, ke gugus tugas-tugas. Untuk kita sama-sama menginformasi dan menilai kira-kira kita di Perkuaraan ini, apakah perlu diterapkan PSBB atau tidak. Karena kita jumlah sampelnya masih sedikit. Tapi angka positifnya tinggi. Data gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Papua Barat bertanggal 17 Januari 2021 menyebut dari 31.858 orang yang diperiksa, 6.373 di antaranya positif COVID-19, 5.750 di antaranya dinyatakan sembuh, dan meninggal 136 orang.